Shalom Kulers, selamat siang kita berjumpa kembali dengan kita online lagi siang hari ini. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa minggu ini dimulai dengan Senin sampai hari Kamis, kita memulai sebuah program live streaming kita online lagi siang adalah untuk memastikan setiap jemaat tersapa dan terberkati dengan firman sebagai nutrisi kebenaran yang akan mengisi hidup mereka. Hari ini adalah sesi terakhir daripada rangkaian pembelajaran kita mengenai rancang bangun keluarga ilahi. Hari pertama kita bahas bahwa keluarga didesain Tuhan untuk menjadi tempat dimana Allah menyusun berkat secara turun-temurun. Kita percaya yang kedua Allah membangun rumah tangga menjadi tempat dimana kita mengalami yang namanya house of protection, house of restoration, yang ketiga house of protection, yang keempat kita bicara juga tentang rumah dimana Tuhan mengerjakan kita rumah mujizat. Hari ini kita akan bahas sebuah pelajaran penting. Hari ini bahwa Allah mendesain keluarga kita menjadi tempat dimana rumah kesukaan Tuhan itu yang namanya family atau keluarga itu mampu mengekspan, memperbesar berkat kepercayaan dan otoritas seseorang yang Tuhan percayakan. Nah bagaimana Alkitab mengajarkan tentang kita, kepada kita, tentang bahwa keluarga itu adalah tempat Allah memperbesar kapasitas rohani seseorang dan kapasitas berkat seseorang. Nah kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini lewat kitab kejadian kita lihat pasal yang kedua, kejadian pasal yang kedua, ayat yang kelima belas, kita melihat sebuah latar belakang perjalanan hidup seorang bernama Adam, kita lihat bagaimana Tuhan mempercayakan dia secara progresif dalam kehidupannya. Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sudah sangat jelas ketika Allah mendesain manusia menciptakan yang bernama Adam, Adam itu artinya manusia dalam bahasa Ibrani, lalu Adam ditempatkan di taman di Eden. Yang menarik kalau Bapak Ibu perhatikan di rumah, Juklak tugas yang diberikan Tuhan kepada Adam dalam ayat yang kelima belas, Allah kita bilang begini, Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya dalam taman di Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Adam diciptakan oleh Allah dengan desain awal, dengan rancangan awal, Bahwa Allah memerintahkan ada otoritas yang sangat jelas untuk kerennya gardener. Dalam bahasa Indonesia nya Adam itu tukang kebun. Yang bertugas, yang punya tanggung jawab mengusahakan dan memelihara taman itu. Sampai disini Bapak Ibu nangkap ya bahwa Adam pada awalnya diciptakan untuk menjadi seorang gardener, Untuk menjadi seorang tukang kebun yang mengusahakan dan merawat taman di Eden. Tapi bandingkan dengan kejadian 1 ayat 28, Kita akan melihat sebuah progresifitas yang sangat hebat dari seorang yang bernama Adam, Dari seorang tukang kebun, Tuhan rubah menjadi seorang yang luar biasa. Bandingkan dengan kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 berkata demikian, Allah memberkati mereka, Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak, Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat dalam ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, Mereka yang dimaksud dalam ayat 28 ini adalah Adam dan Hawa. Itu dikatakan jadi seorang conqueror, seorang penakluk, Dan dia berkata, Alkitab-alkitab berkata, Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat ada sebuah progresifitas, Progresifitas, ada sebuah ekspan yang Tuhan bangun, Dalam otoritas ilahi yang Tuhan berikan kepada Adam, Dari seorang tukang kebun, Sekarang menjadi penakluk yang berkuasa. Yang saya sebut mungkin dengan bahasa sederhananya, Seperti seorang raja yang punya otoritas, Berkuasa terhadap binatang-binatang, Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, Segala binatang yang merayap di bumi. Kapan pertanyaannya adalah, Adam diberikan otoritas yang bertambah, Kapan Allah menambahkan otoritas ilahi dalam kehidupan Adam, Dari seorang tukang kebun, Berubah menjadi seorang penguasa atau seorang raja. Tidak ada ayat lain yang menjelaskan dari ayat yang kita baca ini, Di ayat 28 itu sendiri. Kenapa? Karena Alkitab kita berkata, Allah memberkati mereka. Mereka ini siapa? Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam masih sendirian, Tuhan percayakan dia otoritasnya, Hanya sebagai seorang tukang kebun. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan pasangan seorang istri yang bernama Hawa, Maka Adam bukan hanya sekedar di tukang kebun sekarang, Menjadi penguasa, Menjadi penaklung yang hebat. Nah hari ini harus kita sadari, Seberapa besar kepercayaan di Tuhan dalam hidup kita, Salah satu faktor yang menentukannya, Adalah rumah tangga dan keluarga kita. Parameter yang Tuhan pakai untuk mempercayakan kita, Dalam kehidupan perayanan kita, Atau dalam pekerjaan kita, Dalam apapun juga, Parameternya salah satunya adalah rumah tangga dan keluarga. Saya teringat sebuah kisah yang menarik, Dari seorang konglomerat di Indonesia, Yang punya holding company cukup besar. Dan dia mungkin salah satu seorang, Paling kaya di Indonesia yang nomor 5, Atau nomor berapa saya lupa itu. Dia punya kebiasaan, Sidak ke tempat-tempat perusahaan, Dimana dia miliki. Lalu yang menarik adalah, Salah satu yang dia perhatikan adalah, Kalau ada manajer, ada siapa, Yang memiliki dua handphone. Maka orang itu akan masuk radar dia, Untuk diperhatikan. Jadi kalau ada seorang manajer, Ketika dia sidak, Dia pegang dua handphone, Dengan nomor yang berbeda, Maka pengusaha ini, Akan menjadikan manajernya ini, Masuk radar untuk diperhatikan. Dan biasanya, Sebagian besar, Orang yang dipantau oleh pengusaha ini, Orang kaya ini, Gak lama kemudian, Dia diperhentikan. Sudah tahu alasannya kenapa diperhentikan? Ternyata dia seringkali menemukan, Bawahan-bawahannya, Pemanajer-manajernya, Atau orang-orang yang ada di bekerjaan di perusahaan dia, Ketika memiliki dua handphone itu, Dia berasumsi, Dan asumsi itu cukup kuat alasannya, Dan seringkali terjawab dengan fakta yang faktual, Yaitu, Orang-orang itu menggunakan dua handphone, Dengan satu tujuan, Yang satu handphone untuk kalangan umum, Yang satu, Untuk dia menjadi alat, Untuk komunikasi, Secara rahasia, Dengan orang-orang tertentu. Artinya, Banyak orang yang memiliki handphone, Dua handphone dengan dua nomor yang berbeda, Seringkali yang satu ini, Dikhususkan untuk menjadi sebuah jaring komunikasi, Dengan orang-orang yang tidak sepantasnya. Artinya, Dia mencurigai, Orang-orang yang punya dua handphone dengan dua nomor ini, Adalah orang-orang yang tidak lagi jujur, Dengan rumah tangga dan keluarganya. Maka, Kalau dia pastikan, Bahwa dua nomor handphone itu, Memang dipakai untuk tidak jujur, Dengan rumah tangganya, Maka biasanya, Orang itu tidak lama, Kemudian akan diberhentikan. Lalu ada orang bertanya, Kenapa, Hubungan sebuah pekerjaan, Pekerjaan seorang, Ditentukan dengan dua nomor handphone ini. Maka dia bilang begini, Kalimat yang menarik, Kalau dia, Sudah tidak jujur dengan rumah tangga dan keluarganya, Maka dia pun tidak akan jujur dengan uangnya. Jadi artinya, Kalau dia pelihara orang-orang seperti itu, Dia menganggap orang seperti itu, Orang yang berbahaya, Yang tidak akan jujur dengan uang yang dipercayakan dalam perusahaannya. Bahwa sangat jelas, Kita lihat dari pengalaman orang di luar sana, Pengusaha ini memperlakukan, Memandang, Mengukur seseorang, Salah satunya, Kepercayaannya, Ditentukan oleh rumah tangga dan keluarganya. Dan ini yang menjadi sebuah konfirmasi yang kuat buat kita hari ini, Bahwa ketika Tuhan, Memberkati Adam, Dan jadi seorang gardener, Lalu Tuhan memperbesar kapasitasnya, Expandable kapasitasnya, Menjadi seorang penakluk, Menjadi seorang penguasa, Menjadi seorang raja, Justru ketika Tuhan melihat rumah tangga dan keluarganya. Hal ini yang kedua juga saya pernah nemukan, Kalau anda asal di perusahaan Colgate di Amerika. Kalau mereka mencari seorang-orang penting dalam perusahaannya, Misalnya seorang GM, Maka screeningnya sangat kuat, sangat ketat. Mereka lihat dari semua kinerjanya segala macam, Tetapi saudara tahu gak, Yang menentukan akhir daripada orang itu akan dipromosikan atau tidak adalah, Wawancara dengan istrinya. Jadi seorang kalau menjadi kandidat menjadi seorang GM, Maka dia akan dipromosikan atau tidak, Nanti hasilnya adalah bagaimana wawancara dengan istrinya. Kalau istrinya menaruh sebuah kalimat-kalimat, Kekecewaan dalam rumah tangga dan keluarganya, Makanya maka dia tidak akan diangkat menjadi pemimpin di perusahaan itu. Jadi sangat jelas, dunia sudah mengerti, Bahwa perlakuan mereka terhadap rumah tangga dan keluarga, Menjadi parameter ukuran kepercayaan mereka kepada orang-orang yang akan dipromosikan. Saya percaya, Tuhan juga memperbesar kapasitas kita, Memperbesar berkat kita, Salah satunya dia mau lihat dari rumah tangga dan keluarga kita. Jadi hari ini saudaraku yang terkasih, Kenapa saya begitu konser selama seminggu ini, Sampai Jumat, Bicara tentang keluarga, Karena saya tahu, Desain ilahi Tuhan, Ada sebuah kamah karya yang hebat, Masterpiece yang luar biasa, Bahwa rumah tangga kita, Menjadi parameter ukuran kepercayaan Tuhan, Di dalam keberkat yang Tuhan sediakan buat kita. Di dalam Alkitab contohnya siapa? Coba kita lihat, Kejadian pasal 29, Ayat 30 dan 31, Kejadian 29 ayat 30 dan 31, Perhatikan, Bahwa kepercayaan Tuhan kepada seseorang, Sangat bergantung kepada rumah tangga dan keluarganya. Kejadian pasal 29 ayat 30 dan 31 berkata demikian, Perhatikan, Yaakub menghampiri Rahel juga, Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Leah, Demikianlah ia bekerja pula pada Laban, 7 tahun lagi. Jadi waktu Yaakub menikah, Dia cinta kepada adiknya Rahel, Tetapi diberikan kakaknya yang bernama Leah. Lalu dia harus melanjutkan perkawinan yang kedua, Membayar lagi, Bekerja 7 tahun lagi kepada Laban. Jadi 14 tahun, Membayar harga emas perkawinannya itu. Padahal istri yang pertama tidak dicintainya. Lihatlah 31-nya. 31-nya. Ketika Tuhan melihat, Bahwa Leah tidak dicintai, Dibukanyalah kandungannya, Tetapi Rahel mandul. Pada masa itu, Orang yang mandul dianggap, Orang yang kena kutub. Orang yang mandul adalah orang yang berdosa, Orang yang mandul adalah orang yang tidak diberkati Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, Kalau kita kaji dengan lebih detail, Ripkah yang mandul ini, Istri siapa? Nah kita berikan catatan, Ripkah yang mandul ini adalah istri Yaakob. Yaakob itu orang yang dicintai Tuhan, Atau orang yang dibenci Tuhan? Ternyata Yaakob orang dicintai Tuhan. Bahkan Yaakob dipilih, Sebagai anak sulung Tuhan, Sekalipun dia lahir, Sebagai anak yang bungsu. Tuhan menolak Esau dan memilih Yaakob. Artinya Yaakob orang yang di hatinya Tuhan. Yaakob orang pilihan Tuhan. Yaakob orang kepercayaannya Tuhan. Nah tapi pertanyaannya, Kenapa? Sampai istri yang dikasihnya, Yang bernama Rahel ini mandul. Yang stigmatisasi pada saat itu terjadi adalah, Orang ini kena kutub. Saya percaya kembali bicara kepercayaan Tuhan kepada seseorang, Itu sangat ditentukan dari rumah tangga dan keluarganya. Kenapa saya katakan demikian? Lihat dalam ayat yang ke-31 nya dikatakan demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Ketika Tuhan melihat istri pertama Yaakob tidak dicintai, Dianggap tidak ada di tengah-tengah pernikahan mereka, Mungkin disepelekan dalam rumah tangga mereka, Mungkin tidak dihargai oleh Yaakob dan istrinya Rahel ini, Maka apa yang Tuhan buat? Rahel, apa, Lea dibuatnya melahirkan, Karena dibuatnya kandungannya. Tetapi saat yang sama, Ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai, Maka Tuhan menutup kandungan Rahel. Jadi saya percaya Rahel mandul bukan karena dosanya, Tetapi Rahel mandul karena Tuhan tidak suka dengan Yaakob, Yang tidak adil memperlakukan istri. Nah kalau kita berita selanjutnya, Alkitab kita ini memberikan sebuah informasi yang begitu sangat hebat. Di kemudian hari Yaakob dengan Rahel ini punya anak namanya Yusuf dan Benyamin. Kalau Yaakob, Rahel tidak punya anak karena Yaakob tidak bisa mencintai Lea, Maka saya percaya Yaakob punya anak dengan Rahel, Karena Yaakob bertobat dan bisa mencintai Lea. Dari mana kita dapat bukti bahwa Yaakob sudah bisa mencintai istri yang tuanya ini yang bernama Lea? Coba kita lihat, kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49 kita lihat. Yaakob punya empat istri nantinya, dua istri dua budaknya. Nah pertanyaannya menarik begini, Kira-kira Yaakob berpesan kepada anak-anaknya, Seandainya nanti Yaakob mati, Dia memilih dikuburkan dengan siapa? Logika kita akan berpikir kalau seorang suami punya istri dua, Dia akan memilih dimakamkan bersama dengan istri yang dicintai. Setuju ya? Padahal dimakamkan dimana saja dia sudah tidak tahu karena sudah mati. Nah Yaakob ini sebelum dia mati, kira-kiranya, Dia membuat wasiat, Menyampaikan wasiat, menyampaikan tugas kepada anak-anaknya, Dia memilih dikuburkan dengan siapa? Coba kita lihat kejadian pasal 49, Ad 29 sampai 32. Kemudian berpesanlah Yaakob kepada anak-anaknya, Apabila aku nanti dikuburkan kepada kaum leluhurku, Kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua, Yang di ladang Evron orang head itu. Dalam gua di ladang Makpela, Di sebelah timur Mamre, Di tanah kanaan, Ladang yang telah diberi Abraham dari Evron orang head itu, Untuk menjadi kuburan milik. Perhatikan 31-nya, Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, Disitulah dikuburkan Isaac beserta Ripkah istrinya, Perhatikan kalimat ini, Dan disitu juga kukuburkan Leah, Ladang dengan gua yang ada di sebelah, Di sana telah dibeli dari orang head. Perhatikan, Yaakob memberikan sebuah wasiat yang sangat lugas kepada anak-anaknya, Dia kalau mati, Jangan dikuburkan, Bukan dikuburkan dengan Rahel yang dicintai, Tetapi dia minta dikuburkan dengan Leah. Padahal itu peristiwanya, Waktu Yaakob di Mesir, Artinya setelah mati, Dia harus dibawa sekian tahun perjalanan di Israel, Di Mesir menuju tanah kanaan, 40 tahun, Dan dia memilih, Dikuburkan dengan Leah di Gua Makpela, Bukan dengan Rahel di jalan ke Efratah. Jadi sangat jelas, Bahwa Yaakob memilih dengan Leah istri yang pertama. Ketika Yaakob bertobat, Ketika dia kembali mengasih keluarganya, Ketika dia kembali kepada rumah tangan dan keluarganya, Maka kandungan yang tertutup, Dibuka kelihatan Tuhan. Jadi hari ini, Kekasih-kasih Tuhan, Kau harus dimanapun anda berada. Kalau kau mengalami goncangan, Usaha yang tidak pernah berhasil, Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, Maka yang pertama kau harus cari, Kau cek dalam hidupanmu, Adalah kehidupan rumah tanggamu. Jangan sampai sengaja Tuhan menutup pintu berkatmu, Karena Tuhan mau, Engkau kembali fokus kepada rumah tanggamu terlebih dahulu. Engkau mengasih keluarganmu terlebih dahulu, Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Jadi sangat jelas, Poin yang ke-6 hari ini, Tentang rancang bangun keluarga ilahi adalah, Rumah tangga didesain Tuhan, Untuk menjadi tempat, Dimana Tuhan bisa memperbesar kapasitas berkat yang Tuhan setiakan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang ke-7, Rancang bangun keluarga ilahi yang ke-7, Yang terakhir daripada pembahasan kita minggu hari ini. Coba kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, Pasal yang ke-2, Mulai ayat yang ke-8. Yang ke-6, Kita dapat menemukan bahwa rumah tangga kita, Dimana menjadi tempat kesukaan Tuhan, Karena Tuhan memperbesar kapasitas berkat dan otoritas kita, Bergantung pada rumah tangga dan keluarga kita. Lihat, Hakim-Hakim pasal 2, Ayat 8, Ampe ayat yang ke-12. Ini poin yang ke-7. Poin yang ke-7, Saya katakan bahwa keluarga Tuhan desain, Menjadi rancang bangun keluarga ilahi adalah, Keluarga akan melahirkan generasi-generasi unggul, Excellent generation. Ya, lihat. Ayat 8, Kita mulai. Dan, Yosua bin Nun, Hamba Tuhan itu, Mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya Timnat Heres, Di pegunungan Ephraim, Di sebelah utara Gunung Gaas. Ayat 10-nya. Perhatikan, Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, Bangkitlah sesudah mereka itu, Angkatan yang lain, Yang tidak mengenal Tuhan, Ataupun perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Dan mereka beribadah kepada Baal, Mereka meninggalkan Tuhan ala nenek moyang mereka, Yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Lalu mengikuti ala lain, Dari antara ala bangsa-bangsa di siling mereka, Dan sujud menyembah kepadanya, Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan, Dan beribadah kepada Baal dan Ashitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terporang Israel, Yang menyerahkan mereka dalam tangan perampok, Dan menjual mereka kepada musuh sering mereka, Sehingga mereka tidak sanggup lagi, Menghadapi musuh mereka. Ada sebuah masa transisi dalam kehidupan bangsa Israel, Setelah Yosua wafat. Maka ketika Yosua wafat, Ingat Yosua itu generasi tertua, Di antara orang Israel yang masuk ke Tanah Kanahan, Karena Yosua dan Kalib itu generasi yang lahir di Mesir ya. Setelah Yosua meninggal, Maka umurnya 110 tahun, Maka orang-orang Israel, Bangkit generasi angkatan yang baru, Yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, Ayat 10, Ayat 11, Orang Israel melakukan apa yang jahat di mati Tuhan, Dan mereka beribadah kepada Baal. Nah pertanyaan menarik, Bagaimana sebuah angkatan, Sebuah generasi, Yang disebut obat kepenyaan Allah, Yang disebut Israel, Pada saat setelah Yosua meninggal dengan para tua-tuanya, Mereka bisa meninggalkan Tuhan. Kira-kira ada kesalahan di mana, Yang menyebabkan satu bangsa, Satu angkatan, Satu generasi meninggalkan Tuhan. Dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kira-kira di mana letak kesalahannya. Dan saya percaya letak kesalahannya kembali, Kepada keluarga. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya percaya, Statement yang ke-7, Tentang rancang bangun keluarga ilahi, Alam mendesain rumah tangga kita, Untuk melahirkan generasi yang excellent, Generasi yang excellent, Generasi yang excellent. Dari mana kita mendapatkan paparan, Pembuktian bahwa gagalnya keluarga, Menyebabkan angkatan orang Israel gagal mengenal Tuhan. Bahkan mereka melakukan hal yang jahat. Coba kita lihat kitab ulangan, Pasal 6, Ayat yang ke-4, Kita mulai. Ulangan pasal yang ke-6, Mulai ayat yang ke-4, Kita akan lihat, Disinilah letak kegagalan bangsa Israel, Menjadi bangsa yang takut akan Allah, Sebaliknya dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mulai ayat yang ke-4, Ulangan pasal 6, Shema Israel, Ini adalah tentang kredonya orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu, Dan dengan sekenap jiwamu, Dan dengan sekenap kekuatanmu. Perhatikan, Allah menyampaikan kepada orang Israel, Orang Israel harus mengasihi Tuhan dengan sekenap hati dan jiwa mereka. Apa yang kuperintahkan kepada Anda pada hari ini, Haruslah engkau perhatikan. Perhatikan, Tuhan bukan hanya sekedar mau orang Israel mengakui Tuhan adalah Allah bagi orang Israel, Tapi perhatikan yang ke-7, Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, Apabila engkau sedang dalam perjalanan, Apabila engkau berbaring, Dan apabila engkau bangun, Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan harusnya, Dengan sumpah dan nenek moyangmu, Yanni Abraham, Isaac dan Yaakub, Untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan yang tidak kau dirikan itu. Lihat, perhatikan. Saya mengambil sebuah kesimpulan yang sederhana sekali, Kegagalan sebuah angkatan setelah Yosua untuk mengenal Tuhan, Bahkan mereka menjadi generasi yang meninggalkan Tuhan. Kegagalan dalam rumah tangga dan keluarga. Sebab sangat jelas, Perhatikan, Ulangan pasal 6 ayatnya ke-4 sampai ayatnya ke-10, Tuhan mengajar Tuhan mengajar Tuhan itu Allah yang esah dan haruslah mereka mengasihi Tuhan dengan sekena pikiran mereka, Dengan sekena kekuatan mereka. Yang menarik Tuhan bilang haruskah engkau mengajarkannya berulang-ulang, Berulang-ulang pada saat mereka jalan, Pada saat mereka duduk, Pada saat mereka tidur, Pada saat mereka makan, Pada saat mereka berbaring, Mereka harus mengajarkan berulang-ulang. Artinya, Tuhan mau, Di setiap rumah tangga orang Israel, Ada imam yang mengajar kebenaran kepada generasi keluarganya. Seandainya pola ini terbangunkan dengan baik, Setiap keluarga itu mengapa diajar dengan taurat yang benar oleh para imam dari rumah tangga mereka, Maka saya percaya generasi mereka menjadi generasi ekselen dan tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Artinya hari ini saya percaya, Kalau syema Israel itu diajarkan secara berulang-ulang kepada orang Israel, Maka peristiwa di wahkim-wahkim pasal 2 tidak mungkin terjadi. Gagalnya Yosua, Sehingga membangkitkan sebuah generasi setelah dia yang tidak kenal Tuhan, Adalah karena kegagalan dalam rumah tangga dan keluarga. Jadi kita bersyukur hari ini, Bahwa Tuhan membangkitkan keluarga kita, Untuk membangun sebuah generasi yang ekselen. Sebenarnya bisa bayangkan, Ketika peristiwa Pasca atau Passover atau Pesak dalam bahasa Ibraninya, Ketika Tuhan mau menghabiskan semua anak sulung, Orang ke Mesir itu, Lalu Tuhan bilang orang Israel harus masuk rumah, Dan tanggal 13, Mereka harus memotong seekor anak domba. Nah saya tanya, Apakah setiap kali waktu mereka potong itu anak domba yang darahnya dialaskan kepada pintu ambang rumah mereka, Itu pemotongan biasa tanpa ada ritual? Artinya anak kambing itu langsung dipotong begitu saja? Menurut saya tidak, Pasti ada ritual, Ada ibadahnya, Ada doanya, Pertanyaan menarik. Alkitab catat, 600 ribu orang laki-laki yang keluar dari Mesir. Kita anggaplah, 600 ribu itu 30 ribu keluarga ya, Atau berapa keluarga. Saat yang bersamaan, Saat yang bebarengan, Saat yang simultan, Mereka mengorbankan anak-anak domba untuk merayakan pasca itu. Pertanyaan menarik adalah, Berapa imam yang mereka butuhkan, Berapa pelayan-pelayan yang mereka butuhkan untuk melayani dalam tata cara ibadah mereka ini. Ingat, Orang Lewi dipilih menjadi imam Tuhan, Jauh setelah peristiwa pasca. Yaitu setelah keperistiwa penyemuan patung apa berhala lemuk emas, Di keluar pasal 32. Artinya waktu itu belum ada imam, Waktu itu belum ada kaum klerji, Kaum imamat yang melayani Tuhan. Artinya saya percaya ritual ibadah memotong korban itu, Dikerjakan oleh setiap kepala rumah tangga. Dan hari ini saya percaya, Di akhir zaman nih, Tuhan juga sedang bangkitkan keluarga-keluarga, Yang menghadirkan adanya imam-imam dalam rumah tangga dan keluarga. Sadar atau tidak hari ini, Peristiwa corona ini, Nyaris menyentuh tujuan ilahi yang seperti saya maksudkan tadi. Bagaimana di setiap rumah tangga-rumah tangga, Ada muncul imam-imam Tuhan yang luar biasa. Callers, kalau saudara mengikuti ibadah streaming setiap hari minggu, Sebelum saya doa berkat, ingat, Saya perintahkan setiap kepala-keluarga rumah tangga, Untuk penumpangan tangan di atas kepala istri, Anak-anaknya, orang-orang yang ada di rumah, Artinya, saya rindu setiap rumah tangga, Bangkit seorang imam yang mengasih Tuhan. Dan kalau ini bangkit dalam rumah tangga imam-imam ini, Maka saya percaya rumah tangga-rumah tangga ini, Akan membangun sebuah klaster, Akan membangun sebuah komunitas, Membangun sebuah generasi, Jadi oleh sebab itu hari ini kekasih Tuhan, Sekali lagi, Tidak pernah ada yang menyerupai dan menyamai keluarga, Karena keluarga didesain oleh Tuhan, Original dari rancangan Tuhan, Tuhan lah sang inspirator bagi rumah tangga dan keluarga-Mu. Oleh sebab itu, Back to your family, Kembalilah kepada rumah tangga-Mu, Kembalilah kepada keluarga-Mu, Maka kau akan mendapatkan berkat dan kelimpah yang Tuhan percayakan. Amin. Surah aku yang terkasih, Kita online lagi siang, Itu akan kembali hadir hari Senin sampai Jumat mendatang. Kita akan bahas tema kita, Untuk minggu mendatang, Tentang tujuh kesalahan keluarga saleh. Jadi ternyata di dalam kesalahan orang-orang dalam Alkitab, Yang Tuhan tuliskan kisah mereka, Menyisakan pengalaman-pengalaman yang cukup miris, Karena ternyata ada kegagalan-kegagalan yang tanpa mereka sadar dalam kehidupan mereka. Contohnya, Yang kita akan bahas adalah, Salah satunya Nuh. Nuh itu orang yang saleh, Nuh itu orang yang takut akan Allah, Dia setia membangun Bahtera seratus-dupuh tahun. Pertanyaannya yang membuat kita terkejut adalah, Kenapa bisa anaknya yang bernama Ham, Menjadi anak yang terkutuk? Nah, oleh sebab itu kita akan bahas sepanjang minggu besok, Tujuh materi, tujuh sesi dalam lima hari, Tujuh kesalahan keluarga saleh. Saya berharap ini saudara bisa ikuti, Menjadi pelajaran yang berhagak, Dan mungkin kalau saudara pemimpin gereja, Saudara bisa juga ajarkan dalam jemaat-jemaat saudara yang layani, Sehingga kebenaran firman Tuhan ini, Akan menyebar secepat, Lebih cepat pada virus corona, Melanda semua gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur siang hari ini, Buat anugerahmu, Di akhir pekan ini, Kami mengakhiri pelajaran tentang rancang bangun keluarga ilahi. Biarlah apa yang kami pelajari sepanjang satu minggu ini, Menjadi berkat dalam kehidupan kami, Sehingga kami mengalami impartasi kuasa yang Tuhan rancangkan dan rancangkan. Hamba berdoa buat rumah tangga-rumah tangga, Mulai minggu-minggu ini Tuhan, Mulai hari ini, Tuhan kembalikan dan Tuhan pulihkan, Sehingga rumah tangga-rumah tangga ini, Akan menjadi tempat penampungan berkat, Anugerah dan otoritas ilahi, Yang Tuhan percayakan dalam kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, Kami juga berdoa untuk malam, Sebentar malam jam 8 Tuhan, Kami akan kembali hadir, Kita online lagi malam hari bersama Pak Michael, Berbicara bagaimana, Temanya melebihi batas akal, Tuhan bekerja lewat kita online lagi malam hari, Supaya banyak jiwa diberkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, Kami juga bersyukur kalau kemarin kami menemukan, Bahwa untuk pertama kalinya, Angka kesembuhan, Melewati angka kematian akibat konfit ini. Dan kami percaya, Ini adalah awal yang baik, Yang akan memulai sebuah kebangkitan, Dan kebangunan rohani bagi negeri dan bangsa kami. Terima kasih Bapak, Terima kasih, Berkati rumah tangga-rumah tangga umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami bersyukur, Kami berdoa, Haleluya, Amen.